menerapkan syarat vaksin booster untuk beberapa kegiatan masyarakat dan syarat perjalanan. Hal ini diterapkan seiring dengan meningkatnya kasus COVID di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID di Indonesia, pemerintah berencana untuk menerapkan syarat vaksin booster untuk kegiatan dan perjalanan masyarakat. Presiden meminta capaian vaksin di tanah air terus ditingkatkan karena menurut data dari Kementerian Kesehatan, masih terdapat beberapa daerah seperti Maluku, Papua Barat, dan Papua yang capaian vaksinasinya masih di bawah 50%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan berencana untuk menerapkan syarat booster untuk sejumlah kegiatan dan perjalanan bagi masyarakat. Dan capaian vaksinasi ini yang diminta Bapak Presiden untuk ditingkatkan, baik dosis satu, dosis dua, dan dosis tiga untuk terus juga dinaikan. Nah khusus untuk luar Jawa Bali yang masih di bawah 50 persen itu ada di Maluku, Papua Barat dan Papua untuk dosis kedua dan rata-rata dosis ketiga masih di bawah 20 persen. Nah tentunya dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga.